Halo teman-teman, selamat datang di Game to the Room Talks dan topik kali ini adalah seluruh world cerita dari Resident Evil Umbrella Corps Nah, Umbrella Corps ini sendiri dirilis pada tanggal 21 Juni tahun 2016 dan hanya dirilis untuk kedua platform ini, yaitu PC dan PS4 Game ini juga merupakan sebuah game yang memang dikhususkan untuk online competitive shooter saja sehingga memang game ini lebih berfokus pada gameplay daripada storyline yang ada tapi memang di game ini ternyata juga ada satu mode yang namanya experiment mode itu adalah mode single player, jadi kalian mainnya sendirian saja Nah, kalau kalian cari Resident Evil yang memang kurang bagus atau dengan kata lain yang terjelek dari yang terjelek menurutku adalah Umbrella Corps, jadi yang kalian cari ini adalah Umbrella Corps karena memang aku sendiri sudah memainkan ya yang namanya experiment modenya yang single player itu dan ini benar-benar sangat-sangat membosankan dengan objektif gameplay yang sangat-sangat repetitif antara kalian itu disuruh mengambil DNA sample dari para zombie atau para Majini atau para Ganado yang ada di sana dan kalian disana membunuh mengambil sampel sampai 3 round kadang-kadang kalau kalian mati di round ketiga kalian ulang lagi ke round yang pertama dengan kalian di hit sekitar 3 kali atau 2 kali itu kalian sudah mati jadi lemah banget kalian memang ada green earth di sana tapi juga kalian di kroyok sama beberapa zombie dan ada lagi satu objektif yang lain itu kalian disuruh mempertahankan area-area tertentu lalu kalian pertahankan di sana sambil survive dengan serangan-serangan zombie jadi itu-itu aja sebenarnya objektifnya yang diulang-ulang terus gitu jadi dari segi gameplaynya benar-benar repetitif dan sangat-sangat membosankan tapi yang kali ini kita bahaskan bukan gameplaynya atau reviewnya ya tapi kita akan membahas tentang seluruh cerita dari experiment mod milik Umbrella Corps ini sendiri sebelum masuk ke dalam pembahasannya aku mau berterima kasih dulu kepada Patrick Kudo yang sudah merequest untuk topik kali ini nah langsung aja ya kita mulai pembahasannya kali ini kita akan membahas dulu seperti yang tadi aku udah bilang yaitu plot dari di experiment mod karena sebenarnya di Umbrella Corps ini kan ada 2 mod ya experiment mod single player itu ada ceritanya dan yang multiplayer juga ada ceritanya tersendiri tapi berdasarkan latar waktunya experiment mod ini duluan daripada yang multiplayer jadi kita bahas dulu experiment mod di video ini dan disini aku juga akan menceritakan dari alur ceritanya dulu dan nanti di terakhir video aku akan memberikan beberapa teori yang memang aku temukan dari internet gitu oke langsung aja kita mulai jadi di experiment mod ini menceritakan latar waktu di tahun sekitar 2012 sampai 2013 yang berarti memang ini terjadi waktu event Resident Evil 6 ini berjalan juga kalian disini akan menggunakan agen berkode 387 yaitu agen dari perusahaan Umbrella Co. TT yang dimana memang perusahaan ini merupakan perusahaan baru yang menggunakan nama Umbrella Corporation dan nantinya ini akan dibahas lebih lanjut lagi di Resident Evil 7 dengan yang logonya warna biru itu ya yang namanya akhirnya mereka panggil-panggil dengan Blue Umbrella nah agen 387 ini dikirim oleh atasannya yang bernama Abraham Jackson untuk melakukan tes terhadap peralatan baru milik mereka atau milik si perusahaan Umbrella ini yaitu Zombie Jammer jadi sepanjang kalian memainkan di experiment mode kalian ini akan ditaruh di beberapa tempat untuk menghadapi para zombie Ganado atau Majini atau mode Master Monster lainnya yang ada disana untuk experiment saja jadi memang kalau kalian tujuannya untuk memainkan ini itu bernostalgia bisa karena memang disini bakal kembali lagi ke tempat The Village yang ada di Resident Evil 4 lalu ke Afrika di Resident Evil 5 itu bakal kembali-kembali ke tempat-tempat kayak gitu bahkan kalian juga disana bakal ke tempat yang baru ya yaitu perusahaan Trissel gitu pada bulan Juni Abraham Jackson mengatakan kepada Agent 387 bahwa dia tidak tahu siapa atasannya dan bahkan memang katanya semua anggota di perusahaan itu juga tidak tahu jadi tidak ada yang tahu sama sekali siapa identitas atasannya ini tapi semua orang takut dengannya katanya sehingga ini membuat Abraham Jackson semakin bertanya-tanya tentang identitas atasannya atau yang paling tinggi atau komendernya bisa dibilang sampai akhirnya Abraham Jackson ini berhasil mengambil rambut dari atasannya ini sendiri dan ingin melakukan tes terhadap rambut itu untuk mengecek latar belakang dari atasannya atau komendernya karena memang dia sudah sangat bertanya-tanya siapa sih komendernya ini sampai-sampai semua anggota ini takut dengan komender ini nah di misi setelah itu waktu kalian sudah menyelesaikan eksperimen itu yaitu pada bulan Juli tiba-tiba yang berkomunikasi dengan kalian atau Agent 387 itu bukan lagi Abraham Jackson melainkan seseorang yang bernama Beatrice Bertrand nah Beatrice Bertrand ini mengatakan bahwa Abraham Jackson sudah menghilang secara misterius dan dia disini itu untuk menggantikan posisi Abraham Jackson yaitu untuk memandu kalian di eksperimen selanjutnya karena sebelum menghilang Abraham juga sempat memanggil si Beatrice ini untuk kembali ke perusahaan tersebut yaitu waktu Beatrice ini memang waktu itu masih liburan gitu nah ini mungkin bisa kita asumsikan ya berarti bahwa sang komender ini yang memang tidak diketahui identitasnya sudah mengetahui bahwa Abraham Jackson sudah berhasil mengetahui latar belakang dari komender ini itulah kenapa akhirnya si komender ini semacam menghilangkan si Abraham Jackson atau mungkin sudah dibunuh gitu nah Beatrice juga mengatakan bahwa banyak rumor yang beredar tentang menghilangnya Abraham Jackson tapi dia tidak peduli karena memang dia juga tidak mau hal yang sama terjadi padanya atau tiba-tiba menghilang gitu aja sehingga dia akhirnya ingin melanjutkan tugas Abraham Jackson yaitu sebagai atasan dari kalian Agent 387 atau tentunya untuk memandu kalian di eksperimen-eksperimen berikutnya pada bulan Oktober Beatrice mengatakan bahwa mereka sudah berhasil membuat equipment yang bernama Zombie Jammer dan setelah kalian menyelesaikan eksperimen di bulan itu Beatrice ini mendapatkan special bonus yaitu mungkin bonusnya ini ya duit lah dari perusahaan Umbrella ini sehingga tentunya si Beatrice ini tambah senang untuk melakukan pekerjaannya sebagai atasan kalian pada bulan berikutnya yaitu bulan November Beatrice mengatakan bahwa dia mendapatkan perintah baru dari atasannya atau dari komendernya itu yaitu untuk membunuh Agent 387 ada dua alasan kenapa mereka ingin membunuh Agent 387 yaitu yang pertama karena mereka sudah berhasil menyempurnakan Zombie Jammer milik mereka sehingga tentunya mereka tidak memerlukan Agent 387 lagi jadi kalian itu semacam cuma dimanfaatkan untuk sebagai subjek eksperimen doang untuk menggunakan Zombie Jammer apakah Zombie Jammer ini bekerja atau enggak dan alasan yang kedua katanya memang mereka tidak mau Agent 387 untuk menghabis-habiskan stok BOW milik mereka yaitu memang para monster atau zombie atau Ganado atau Majini yang kalian bunuh di setiap eksperimen yang ada karena kan itu namanya juga eksperimen ya jadi itu cuma kayak semacam BOW-BOW milik mereka itu mereka turunkan untuk membunuh kalian gitu nah setelah kalian berhasil melalui sebuah eksperimen yang mereka berikan Beatrice tampak terkejut karena ternyata Agent 387 itu masih hidup padahal sebenarnya eksperimen yang barusan itu tujuannya untuk membunuh Agent 387 akhirnya Beatrice memohon kepada atasannya atau ke komendernya untuk memberikannya sekali lagi kesempatan dan memang akhirnya dia diberikan lagi kesempatan untuk tentunya memandu kalian supaya untuk membunuh kalian gitu tapi katanya kalau ternyata di eksperimen berikutnya Agent 387 masih hidup Beatrice yang akan dibunuh oleh atasan tersebut akhirnya pada bulan Desember Agent 387 dikirim untuk melakukan sebuah eksperimen dengan harapan agar dia mati di eksperimen itu tapi seperti biasa Agent 387 atau yang kalian gunakan juga berhasil menyelesaikan eksperimen itu yang tentunya eksperimennya ini semakin lama semakin sulit ya dan akhirnya juga tidak mati gitu sehingga ini langsung membuat Beatrice sangat-sangat terkejut sampai dia tidak percaya ya kalau Agent 387 ini adalah manusia tapi disana katanya dia masih memiliki sebuah kesempatan lagi tentunya untuk membunuh kalian nah pada bulan Januari ada seseorang yang tidak diketahui siapa namanya mengatakan bahwa Beatrice sudah dibubarkan atau mungkin sudah mati ya gerakan dia gagal untuk membunuh kalian atau Agent 387 dan mulai saat itu orang itu yang mengambil posisinya Beatrice jadi posisi atasan kalian itu diganti-ganti ya dari Abraham Jackson ke Beatrice sekarang ke orang yang sekarang kita tidak kenal gitu akhirnya singkat cerita Agent 387 ini berhasil lagi melalui rintangan terakhir dari para atasannya yang tentunya tujuannya itu untuk membunuh Agent 387 dan akhirnya setelah itu katanya semua orang yang bekerja di Umbrella Corporation itu itu sekarang sudah sangat ketakutan dengan yang namanya Agent 387 dan memanggil Agent 387 sebagai malaikat pencabut nyawa jadi semacam kalian itu bukan manusia gitu karena diberikan sebanyak apapun sekuat apapun BOWnya kalian ini masih bisa hidup masih bisa bertahan hidup gitu akhirnya cerita selesai disana jadi sebenarnya memang di eksperimen mode ini seperti nama modenya ya yaitu melakukan eksperimen terhadap peralatan-peralatan milik Umbrella Cotity atau Blue Umbrella tapi memang karena Blue Umbrella ini adalah perusahaan yang tidak terlalu peduli ya dengan agennya termasuk kalian sebagai Agent 387 jadi mereka ya hanya memanfaatkan kalian untuk mengetes beberapa equipment yang mereka sedang kembangkan sekarang gitu tapi malah akhirnya berakhir mereka yang ketakutan melihat Agent 387 yang sangat-sangat kuat nah tentunya yang kita pertanyakan adalah siapakah si Agent 387 ini kok bisa sangat-sangat kuat dari Wikipedia itu kan ada juga yang membahas tentang Umbrella Corps ya katanya Agent 387 ini bisa jadi adalah Hank entah itu dia tau dari mana tapi katanya info itu disampaikan secara tersirat di dalam game gitu bahwa yang kalian gunakan ini adalah Hank atau kalau bukan Hank berarti seseorang yang memang memiliki skill yang sama hebatnya dengan Agent Hank yang memang itu kan Agent yang juga cukup hebat gitu dan pertanyaan yang kedua adalah siapakah si Commander yang memang dari awal Abraham Jackson coba cari tau-tau tiba-tiba dia menghilang aja gitu siapa Commander yang paling atas ini yang memang identitasnya belum dikenali sama sekali sebenarnya pertanyaan yang ini itu bisa dijawab waktu kalian memainkan mode multiplayer dari game ini jadi waktu kalian selesai main multiplayer itu kan ada beberapa misi ya dan setelah misinya sudah selesai itu selalu ada beberapa voice clip yang keluar jadi ada suara-suara dari Commander kalian dan disana itu sangat jelas sekali bahwa Commander yang berbicara itu adalah suara dari Albert Wesker yang memang voice actor-nya sama dengan yang RL5 yaitu DC Douglas jadi memang ada beberapa orang yang berasumsi bahwa itu adalah cloning dari Albert Wesker yang akhirnya menjadi Commander di Blue Umbrella sendiri nah kita gak tau ya apakah informasi ini valid atau enggak soalnya kan Capcom ini tidak pernah memberikan official statement tentang siapa Commander-nya dan memang tidak pernah aja membuka suara siapa sebenarnya orang-orang yang memang misterius gitu dan itulah memang seluruh cerita dari Umbrella Corps di experiment mode yang menurutku sendiri ceritanya lumayan menarik setidaknya gak terlalu datar-datar amat meskipun menurutku gameplaynya sangat-sangat-sangat-sangat membosankan sebenarnya ceritanya ini biasa aja sih jadi kalian sebagai agen untuk melakukan eksperimen-eksperimen dan kalian dihianati dan akhirnya malah mereka yang takut sama kalian gitu aja dan untuk suara Wesker sendiri menurutku sendiri jadi ini pandangan subjektif ya mungkin itu hanya sebagai suatu tambahan aja yang memang diberikan Capcom di dalam game ini karena memang kan game ini juga gak digarap terlalu serius-serius amat gitu jadi ini kayak cuman easter egg kalau itu adalah suaranya Albert Wesker tapi tidak menutup kemungkinan ya bahwa teori cloning Wesker ini benar dan tiba-tiba aja di Resident Evil 8 ini nanti Wesker ada lagi dan memang itu merupakan komentar dari Blue Umbrella jadi bukan Wesker asli sih tapi cloning dari Wesker gitu nah silahkan kalian berpada apa aja di kolom komentar di bawah bagaimana menurut kalian dan kalau kalian ingin request topik drumtalks selanjutnya silahkan kalian komen aja dengan hashtag drumtalks atau kalian juga bisa DM ke Instagram kami di addroom1 sekali lagi aku ingin berterima kasih kepada Peter Kudo atas requestnya dan tentunya kalian semua yang sudah menonton video ini and see you guys in the next video seterong siapu obtain sub indo by broth3rmax